Intro Claudia Scowoneman mengungkapkan alasan menangis selepas Timnas Putri Indonesia kalahkan Singapura dengan skor 5-1 pada laga uji coba di Stadion Madya Jakarta hari Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024 kemarin. Claudia tampil impresif dengan mencetak 2 gol ke gawang Singapura. Selain Claudia, Marsela Awi juga sukses mencetak brace kemudian ditambah gol tunggal Reva Oktaviani di menit-menit akhir. Selepas pertandingan itu Claudia meneteskan air mata saat menyaksikan dukungan meriah dari para supporter Indonesia. Claudia menuturkan kesehatan sempat terganggu karena terserang batuk. Namun ia mampu tampil maksimal ketika dipercaya sang pelatih untuk turun lapangan saat menghadapi Singapura. Sementara bagi pelatih Satoru Mochizuki, kemenangan atas Singapura merupakan momen perdana pelatih asal Jepang itu memimpin tim senior di Timnas Putri Indonesia. Pesta gol yang terjadi ke gawang Timnas Singapura membuat pelatih asal Jepang itu semakin membuatnya senang. Squad besutan Satoru Mochizuki tampil menekan sejak awal babak pertama. Hanya butuh 11 menit bagi tim Garuda Pertiwi untuk membuka keunggulan lewat Marsela Awi. Berawal dari Hulsia Ma'i Syaroh yang membuka ruang dan mengalirkan bola kepada Rosdila Siti Nurohmah, umpan terukur dan mendarat tepat di kaki Marsela Awi. Namun tim tamu sempat membalas ketinggalan lewat gol tandukan Dorcas Chu. Skema sepak pojok jadi kesulitan tersendiri bagi Indonesia sehingga skor menjadi satu sama. Di babak kedua, Mochizuki memasukkan tiga pemain yakni Zahra Musdalifah, Reva Oktaviani, dan keeper Prihatini. Tenaga tambahan membuat wakil merah putih tampil lebih percaya diri. Gol indah pun tercipta lewat kaki Claudius Chu Neman di menit ke-64. Berawal dari upan 1-2 pemain Natasya Suci dengan Zahra Musdalifah, operan datar mendarat bulus ke kaki Claudius Chu Neman yang kemudian diselesaikan dengan tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti. Hanya berselang dua menit, Marsela Awi kembali mencatkan nama di papan skor. Ia melancarkan tendangan terukur ke tiang dua yang tak bisa dijangkau oleh keeper lawan. Timnas Indonesia yang sedang berada di atas angin membuat pola permainan Singapura tak teratur. Peluang demi peluang dilancarkan oleh Chu Neman dan kawan-kawan. Hingga pada menit ke-85, Chu Neman dilanggar oleh pemain lawan di dalam kotak penalti. Striker 15 tahun itu berhasil menyelesaikan tugasnya sebagai Algojo dengan memasukkan bola ke sisi kanan gawang. Reva Oktaviani mencetak satu gol kembali bagi Indonesia pada masa injury time sehingga skor akhir menjadi 5-1. Hingga wasit meniup peluit panjang tidak ada gol tambahan dari kedua kubu. Timnas Putri Indonesia berhasil mengunci kemenangan besar di depan para supporter yang hadir di Stadion Madiagelora Bung Karno Jakarta. Terima kasih sudah support kita dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa tambah baik lagi dan bisa kasih hasil-hasil yang baik lagi buat para supporter. Terima kasih. Terima kasih.